Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti mengatakan tidak peduli dengan protes pemerintah Tiongkok atas penembakan dan penangkapan kapal ikan berbendera Tiongkok Jumat lalu di prairan Natuna, Kepulauan Riau. Susi menegaskan siapapun yang mengambil ikan di zona ekonomi eksklusif sebuah negara merupakan pelaku kriminal perikanan. Dalam konferensi persnya Susi menjelaskan Indonesia tidak memiliki perjanjian koordinasi wilayah maritim dengan Tiongkok. Indonesia hanya memiliki satu perjanjian tradisional fishing right yang terikat dengan hukum internasional yaitu dengan Malaysia di Selat Malaka. Susi juga menegaskan zona ekonomi eksklusif merupakan kedaulatan sebuah negara sehingga siapapun yang masuk tanpa izin dan mengambil yang bukan haknya merupakan pelaku kriminal. Susi juga menyebutkan tidak hanya pencurian ikan yang akan dipermasalahkan olehnya, melainkan pengambilan karang, pasir, bahkan air laut. Ia bersama dengan Satgas 115 mengaku akan serius menangani kasus pencurian di wilayah laut Indonesia. Kita itu adalah pencurian ikan di IUUF, Illegal, Unreported, Unregulated Fishing. Dan saya tidak peduli sekali lagi negara, kapal apa, punya siapa, ya mencuri ikan, ya mencuri ikan. Dan itu kita tegaskan hari ini bahwa Satgas 115 serius dan kita tidak melihat hubungan negara, tidak melihat apa itu adalah murni kejahatan pelikanan pencurian ikan. Itu saja.